Halo, co-friends. Di soal ini diketahui sebanyak 50 ml larutan NH3 dengan konsentrasi 0,1 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar. Yang ditanya di dalam soal berapakah nilai pH campuran tersebut untuk yang A, untuk yang B berapakah konsentrasi ion NH4+, dalam campuran. Diketahui harga KB dari NH3 adalah 1 x 10-5. Menurut teori asam basa arhenius, basa adalah substansi yang terdisosiasi di dalam air menghasilkan ion ohamin. Contohnya di sini larutan basa kuat NaOH akan terionisasi sempurna menghasilkan ionnya Na+, dan juga ion ohamin. Untuk spesi asam atau basa lemah, panah reaksi yang digunakan adalah kesetimbangan. Di sini terdapat beberapa contoh dari larutan basa kuat, dan kita ketahui untuk larutan NaOH termasuk ke dalam larutan basa kuat. Kita akan menghitung masing-masing konsentrasi ion ohamin dari larutan ke-1 dan ke-2 dalam campuran tersebut. Untuk NH3, kita ketahui termasuk ke dalam larutan basa lemah, di mana di dalam air, larutan NH3 akan terionisasi sebagian menghasilkan ion NH4+, dan juga ion ohamin. Kita hitung dulu untuk mol dari NH3, yaitu rumusnya molaritas dikalikan dengan volume N sama dengan M kali V. Untuk NH3, molnya adalah 0,1 molar, dikalikan dengan 50 ml, kita dapatkan 5 ml. Setelah itu kita hitung konsentrasinya, yaitu molaritas rumusnya mol dibagi dengan volume M sama dengan N per V. Untuk molaritas dari NH3 adalah mol dari NH3 dibagi dengan volume total campuran larutan tersebut, yaitu volume dari NH3 ditambah volume dari NaOH. Kita bagi di sini 5 milimol dibagi dengan 50 tambah 50, 100 ml. Jadi kita dapatkan konsentrasinya untuk NH3 0,05 molar. Setelah itu di sini kita ketahui untuk pada reaksi NH3 terdisosiasi menghasilkan ionnya di sini, kita ketahui untuk konsentrasi dari NH4+, kita asumsikan sama dengan konsentrasi dari ion ohamin yang dihasilkan. Untuk harga KB pada NH3 adalah konsentrasi dari NH4+, dikalikan dengan konsentrasi dari ion ohamin dibagi dengan konsentrasi dari basa lemah NH3. Karena tadi kita asumsikan sama konsentrasi dari ion NH4+, dan ion ohamin, jadi di sini kita substitusikan harga KB-nya adalah konsentrasi ion ohamin di pangkatkan 2, dibagi dengan konsentrasi dari NH3. Jadi untuk menghitung konsentrasi ion ohamin pada basa lemah NH3 adalah akar KB, dikalikan dengan konsentrasi dari basa lemah NH3, untuk harga KB-nya adalah 10 pangkat minus 5, kemudian untuk konsentrasi dari NH3-nya tadi kita sudah hitung 0,05 molar. Jadi kita dapatkan di sini konsentrasi dari ion ohaminnya adalah 0,707 kali 10 pangkat minus 3 molar. Di sini setelah itu kita hitung untuk yang basa kuat NaOH, kita hitung molnya terlebih dahulu, molaritas dikalikan dengan volume, untuk mol dari NaOH 0,1 molar dikalikan 50 ml, kita dapatkan 5 milimol, kemudian kita hitung konsentrasinya dengan rumus mol dibagi dengan volume, M sama dengan N per V. Untuk konsentrasi dari NaOH adalah mol dari NaOH dibagi dengan volume total campuran larutannya, yaitu NH3 ditambah NaOH. Di sini kita dapatkan 5 milimol dibagi dengan 50 ditambah 50 ml, kita dapatkan 0,05 molar untuk konsentrasi dari NaOH. Untuk NaOH kita ketahui termasuk ke dalam larutan basa kuat yang terionisasi sempurna, menghasilkan ionnya Na+, dan juga ion ohamin di dalam air. Dan di sini kita ketahui untuk menghitung konsentrasi ion ohamin pada basa kuat, rumusnya adalah B, valensi basa dikalikan dengan konsentrasi dari basa kuat NaOH. Untuk valensi basa adalah jumlah ion ohamin yang dihasilkan dari suatu larutan basa, karena tadi untuk NaOH menghasilkan 1 ion ohamin pada persamaan reaksi, di sini koefisiennya adalah 1, jadi valensi basanya itu adalah 1. dikalikan dengan konsentrasi dari basa kuat NaOH yaitu 0,05 molar. Tadi kita sudah hitung. Jadi kita dapatkan konsentrasi ion ohamin yang berasal dari NaOH adalah 0,05 molar. Untuk menghitung konsentrasi ion ohamin campurannya adalah konsentrasi dari ion ohamin dari NH3 di sini, ohamin yang pertama, kemudian ditambah dengan konsentrasi dari ion ohamin yang berasal dari NaOH untuk ohamin yang kedua. Jadi kita tambahkan di sini 0,707 dikali 10 pangkat minus 3 ditambah 0,05 molar, sama dengan 0,0507 molar. Setelah itu kita hitung nilai POH-nya min log konsentrasi ion ohamin, min log 0,0507 molar. Kita dapatkan di sini untuk POH-nya adalah 2 min log 5,07. Baru kita hitung nilai pH campurannya dengan rumus PKW atau Pair sebesar 14, dikurangi dengan POH-nya 2 min log 5,07, sama dengan 12 plus log 5,07. Setelah itu di sini yang B yang ditanya adalah konsentrasi dari ion NH4 plus dalam campuran tersebut, karena tadi kita asumsikan konsentrasi dari ion NH4 plus sama dengan konsentrasi ion ohamin dalam campuran tersebut. Jadi di sini untuk konsentrasi dari ion NH4 plusnya adalah 0,707 kali 10 pangkat minus 3 molar dalam campuran tersebut. Sampai jumpa di soal berikutnya.